Halo, ini adalah video aku yang ke delapan tentang mengatur pola makan Untuk makan hari ini, aku beli di warung deket kos Dan menunya adalah Nasi sebagai sumber karbohidratnya Terus urap, ini sebagai seratnya Dan telur puyuh sebagai proteinnya Terus lemaknya itu bisa didapat dari kelapanya yang ada di urap ini Karena dia termasuk mengandung lemak yang baik ya Nah, jadi aku gak men... Ini semuanya itu tanpa digoreng Karena udah dapat lemak dari urap Dan telur puyuhnya itu juga kuning telurnya mengandung lemak Oke, untuk kerentangan kalorinya Itu nasinya ini tadi cuma 123 gram Setara 159 kalori Untuk urapnya ini 100 gram Setara 100 kalori Dan telur puyuhnya Ini karena tadi itu dibuat sate gitu loh Ada 8 sih Tapi tadi aku hitung 67 gram Itu setara 106 kalori Jadi untuk satu makanan ini Satu piring ini Kurang lebih 377 kalori Oke Sekarang kita coba ya Aku udah cuci tangan dan udah berdoa Kangen banget sih makan pake tangan Dari kemarin makan pake sendok mulu Urapnya gak terlalu pedis Dan telur puyuhnya itu Gak terlalu pedis juga Dia kayak cuma direbus aja Tuh Dan harganya itu Ini semuanya Ini sebenernya setengah porsi dari yang aku beli ya Nasinya itu aku masih ada setengah Dan urapnya juga masih ada setengah Itu ini cuma 12 ribu Jadi termasuk murah Kalau ada di wilayah kos Oke aku makan dulu ya Buat kalian yang lagi atur pola makan Semoga Memotivasi kalian Dan sebagai pengingat aku juga Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa